Hari ini sidang persiapan dalam gugatan kita menggugat Menteri Hukum dan HAM terkait kejatuhan disiplin Bapak Oga Darmawan sudah masuk tahap persidangan minggu depan tanggal 22. Jadi persiapan secara formil gugatan sudah disetujui, surat kuasa juga secara formil sudah disetujui, lalu data dan bukti-bukti lain sebagai syarat formil bisa diperiksa oleh pengadilan Tata Usaha Negara sudah disetujui. Jadi minggu depan agendanya adalah pembacaan gugatan oleh penggugat tanggal 22 jam 10. Kira-kira apa yang dipersiapkan? Dan paling yang kita persiapkan adalah pembacaan itu kan mungkin agak panjang, agak gini ya. Jadi ada beberapa tulisan-tulisan yang mungkin harus diperbaiki dan bukti-bukti harus kita siapkan karena rakyatnya sepertinya mereka akan ikor juga, akan memainkan ikor. Jadi kita nggak perlu sidang lagi pada saat pembuktian dan pengajuan replik, lupik, dan jawaban. Jadi sidangnya hanya pembacaan gugatan saja. Kalau untuk objek tutupannya jadi dirubah menjadi menteri sesuai yang kemarin? Oh iya. Jadi perubahannya adalah yang disetujui kita menggugat, posisi tergugat itu Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tadinya kita buat badannya kan, badan usaha itu kementerian hukum dan HAM. Sekarang Menteri Hukum dan HAM itu perubahannya yang disetujui. Dan diminta oleh Bajir Sakit. Tadi juga satu lagi, Bajir Sakit minta kita untuk berdamai, untuk melakukan musyawarah. Ya kalau kami, posisi kami, oke kita setuju aja nggak ada masalah. Tapi pihak mereka, kami siap dipanggil, kami siap diundang kapanpun dari pihak kementerian, dari pihak Menteri Hukum dan HAM untuk sama-sama menyelesaikan secara musyawarah dan keluarga. Jadi ini udah ada panggilan untuk undangan? Belum, belum ada. Belum ada panggilan. Cuman tadi Hakim secara tegas minta ke perubahannya untuk melakukan pertemuan dengan kita. Itu aja sih. Kira-kira itu ya. Jangan lupa subscribe ya!